Ya kecaman atas pernyataan Zulkifli Hasan yang diduga menistakan agama Islam semakin berluas. Mungkinkah kasus ini berakhir di pihak berwajib? Untuk membahas yang lebih dalam sudah bergabung bersama kami koordinator Aliansi Santri Indonesia Mas Miftahul Arifin. Selamat sore Mas Arifin. Selamat sore Mas. Mas ini terkait dengan ucapan Zulhas di pidatonya. Ini menurut Anda apakah ini termasuk penistaan agama atau tidak? Karena takutnya banyak artikel yang mengatakan bahwa jangan dipotong-potong seperti itu. Bagaimana menurut Mas Arifin? Kalau saya melihat videonya itu yang beredar di luas di media sosial. Itu memang sudah masuk pada unsur penistaan sebenarnya Mas. Karena diakui atau tidak, sholat itu tidak bisa dibawa ke ranah politik. Sholat ya sholat politik-politik begitu. Mau pendukungnya 01 ataupun 02 ataupun 03 tetap sholatnya begitu. Tidak ada perubahan. Nahayatnya tetap menggunakan satu jari. Kalau al-fatihannya tetap nanti kalau ada wolobolin itu tetap jawab. Tidak mungkin diubah-ubah itu. Tidak boleh dibuat buyonan atau lelucon. Jadi ini sudah termasuk penistaan agama meskipun kalau memang digambarkan secara utuh bahwa banyak yang mengklarifikasi bahwa ini tidak termasuk penistaan agama. Begitu ya Mas Arifin? Itu kan apa, disitu sudah jelas di videonya bahwasannya saking cintanya sama Prabowo, saking cintanya dengan 02, sampai tahiyatnya yang begini 1, dirubah jadi 2. Itu kan merubah namanya. Artinya mempermainkan ibadah yang sakral ini dijadikan sebagai lelucon dan dijadikan sebagai dagelan politik. Tentu itu sudah masuk pada wilayah penistaan Mas. Artinya kalau saya berharap itu, hukum itu kan equal. Kemarin ada kumika yang dipenjara gara-gara melecehkan Nabi Muhammad. Sebenarnya kan kalau digunakan hukum yang sama dan digunakan dengan pasal yang sama, seharusnya Zulkifli Hasan ini sebagai ketua umum pan juga kena. Jangan gara-gara dia ketua umum pan ataupun pejabat publik, lantas hukum ini masih ditunda-tunda dan tidak berlaku bagi dia. Seharusnya tetap equal, harus setara perlakuannya. Gitu kira-kira Mas. Oke, jika Zulkifli Hasan akhirnya pun meminta maaf terkait dengan polemik yang terjadi akibat pidato yang diucapkan, apakah cukup menurut Mas Arifin sendiri? Secara etik memang harus minta maaf kepada seluruh umat Islam. Karena bagaimanapun, dia telah menyakiti hati umat Islam dengan mempermainkan ibadah yang sangat sakral ini. Perlu diingat bahwasannya sholat itu merupakan ibadah utama umat Islam dan paling diutamakan. Tidak boleh dibuat main-main itu. Secara etik tetap harus minta maaf kepada publik, khususnya kepada umat Islam. Kalau ada yang melaporkan, ya harus diproses secara hukum tetap. Tidak boleh tidak. Harus menggunakan perlakuan yang sama sebagaimana kasus-kasus sebelumnya. Kalau menista, ya menista. Di situ. Jangan ada pengecualian karena-gara dia petua umum partai. Sebuah-buahnya. Gara-gara dia menteri perdagangan, tidak boleh ada pengecualian seperti ini. Atau kalau misalkan karena dia sendiri, beliau sendiri adalah salah satu umat muslim seperti itu, Mas Arifin? Kenapa, Mas? Kalau mungkin karena dia juga adalah umat muslim itu sendiri, Mas Arifin. Apakah minta maaf juga cukup seperti itu? Ya, meskipun umat Islam yang namanya hukum di Indonesia ini yang berlaku tetap hukum Indonesia. Bukan hukum syariat. Dia secara syariat mungkin sudah melanggar tadi. Dan secara hukum melecehkan. Kalau ditinjau secara hukum Indonesia. Jadi tetap yang berlaku, ya hukum Indonesia tidak boleh ada pengecualian agama manapun, ras manapun, dari etnis manapun. Semuanya sama di negara hukum kita. Tidak ada pengistimewaan. Jangan gara-gara penjabat publik atau kota umum partai tertentu. Lalu dia mempunyai perlakuan spesial. Oh, itu tidak boleh. Harus diperlakukan yang sama. Oke. Nah, ini sejumlah orang Mas Islam berencana melaporkan Zulhas ke polisi. Menurut Mas Arifin seperti apa? Ya, itu hak mereka juga bagus. Kalau dilaporkan tidak ada masalah. Kita juga lagi mengkaji itu. Dari landasan hukumnya mana-mana saja dari Aliansi Satri Indonesia itu. Kita lagi banyak diskusi dengan teman-teman bagaimana ketindaklanjutannya terkait masalah penistaan agama atau pelecehan terhadap gerakan sholat yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN ini. Ya, nanti kita akan ada tindaklanjutnya nih, pasti. Tapi kan MUI sudah menyatakan juga. Itu sudah pelecehan. Saya baca di media. Oke. Oke. Nah, ini kan selain Zulhas, ini kan diskusi terkait hal ini pernah juga dilontarkan oleh Anies dan juga ulama UAS. Yang itu memang juga menjadi pembelaan dari kubu Zulhas sendiri. Menurut Mas Arifin seperti apa? Kalau saya lihat sepintas ya untuk yang UAS itu, itu bahasanya kalau itu jangan-jangan. Tidak merubah dari satu jadi dua, jangan-jangan saja gitu. Kalau Zulhas ini apalagi dia pejabat publik, pejabat Ketua Umum PAN, punya sosial yang sangat kuat di masyarakat, gitu kan, ya mengutarakannya pada wilayah yang memang juga dia kapasitasnya sebagai menteri, bukan sebagai Ketua Umum PAN waktu itu. Saya kira beda konteksnya sih kalau saya lihat itu. Kalau Zulhas ini sudah jelas-jelas, berubah. Karena saking fanatiknya dengan Prabowo, saking cintanya dengan Prabowo, sehingga yang asalnya satu jadi dua, begitu. Itu kan sangat tidak etis. Oke. Oke, berarti kalau terkait dengan UAS ataupun Anies waktu itu, berarti menurut Mas Arifin belum termasuk penelisan agama ya? Saya harus fair aja, kalau saya melihat konteksnya, tidak ada di situ sih, kalau saya lihat secara konteksnya. Oke, terakhir Mas Arifin, ini terkait dengan jargon ini sendiri. Apakah harus diganti atau bagaimana? Karena jargonnya sendiri apakah termasuk mempolitisasi unsur keagamaan menurut Mas Arifin sendiri? Jargon yang mana itu? Jargon yang digunakan oleh pasangan nomor urut 01 sendiri, Mas. Ya, kalau itu, kita pasrahkan kepada mereka. Cuman kalau memang ini tidak ada, apa, kalau memang sekiranya menimbulkan polemik di masyarakat, bisa diubah jargon itu seumpamanya untuk kemaslahatan bersama seumpamanya. Mungkin lebih baik harus dirubah. Begitu, biar tidak ada tendensi urusan agama dibawah karena ranah politik, mungkin begitu. Itu, tapi saya pasrahkan kembali kepada aturan yang berlaku, apakah dari undang-undang itu memperbolehkan atau tidak terkait masalah jargon nama itu. Kalau saya sih, kalau memang menimbulkan polemik, dirubah juga tidak ada masalah, kira-kira begitu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Terima kasih.